Intro Masyarakat mahasiswa program studi teknik mesin sebuah perguruan tinggi swasta di Surabaya menerapkan ilmunya dengan kegiatan servis sepeda motor gratis. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari mulai 9 Mertini berlokasi di lapangan Siwalankerto, Surabaya. Kegiatan servis sepeda motor gratis yang dikelar oleh mahasiswa Universitas Kristen Petra bertajuk pengabdian kepada masyarakat. Kontribusi nyata yang diberikan oleh mahasiswa program studi teknik mesin dan himpunan mahasiswa mesin ini bekerjasama dengan salah satu dealer sepeda motor sebagai ajang penerapan ilmu yang sudah dipelajari saat perkuliahan. Kegiatan ini akan berlangsung selama 4 hari mulai dari tanggal 9 Maret hingga 12 Maret 2020. Sejumlah 16 mekanik mahasiswa aktif pro di teknik mesin dan otomotif UK Petra berasal dari semester 2, 4 dan juga 6. Selain mengakrabkan diri kepada masyarakat, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengurangi dampak kecelakaan dan mengingatkan kepada masyarakat betapa pentingnya pembersihan dan perawatan bermotor. Tujuan ini adalah supaya mahasiswa di Petra khususnya itu mereka punya semacam kepedulian terhadap sesama. Ini kan kegiatan abdimas pengabdian masyarakat supaya mereka tidak hanya belajar saja tapi juga bisa mengaplikasikan ilmunya peduli kepada masyarakat sekitar. Target pada kegiatan ini yaitu ojek online, masyarakat sekitar siwalan kerto dan juga mahasiswa. Dengan menyediakan dua paket, kali ini target dari kegiatan sebanyak 96 sepeda motor. Promosi yang dilakukan oleh mahasiswa secara langsung, sehingga beberapa masyarakat dan ojek online pun memanfaatkan kesempatan servis secara gratis. Ya langsung seperti tadi pagi, oh kita ketemu, mereka langsung kita beritahu. Ini ada servis gratis di lapangan nanta, mereka kadang tidak tahu lapangan nanta itu yang mana. Oh ini yang ada parkiran mobil banyak itu. Oh iya, dari situ mereka juga ngabarin ke semua teman-temannya. Kalau ada servis gratis, ayo buruan ada servis gratis. Karena mereka sendiri juga mengejar juga. Kan lumayan kan sudah servis gratis, kan jasanya sudah gratis juga. Jadi setidaknya mengurangi biaya, juga mereka keselamatannya pun juga jadi terjaga gitu. Ya kebetulan kan motor tiap hari dipakai narik ya. Terus kebetulan ada info servis gratis, yaudah untuk ini sekalian aja. Tim Liputan Surabaya TV